Sensor Induktif Saya juga akan membahas beberapa cara sensor ini digunakan dalam otomatisasi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like untuk perkembangan channel edukasi ini. Sensor Induktif adalah perangkat elektronik yang dapat mendeteksi target logam besi tanpa kontak fisik. Sensor Induktif juga akan mendeteksi target logam selain besi, seperti aluminium, kuningan, dan tembaga. Tetapi menggunakan target logam non-besi menurunkan jangkauan penginderaan sensor induktif. Rentang penginderaan sensor induktif adalah jarak dari wajah sensor ke jarak maksimum sensor yang dapat mendeteksi target logam. Jarak penginderaan dapat ditemukan pada lembar data sensor. Lembar data juga akan menunjukkan beberapa faktor koreksi saat Anda ingin mendeteksi logam non-besi. Kuningan, aluminium, dan tembaga adalah contoh logam non-besi. Ini berarti logam-logam ini tidak memiliki sejumlah besar zat besi di dalamnya. Untuk sensor induktif ini, lembar data atau datasheet menunjukkan jarak penginderaan sebesar 12 mm. Ini hanya berfungsi jika objeknya adalah baja yang memiliki sejumlah besar besi di dalamnya. Jika objeknya adalah logam non-besi, kita perlu mempertimbangkan faktor koleksi sederhana saat menentukan jarak penginderaan. Misalnya, di sini dikatakan jika objek terbuat dari kuningan, kita hanya perlu mengalihkan jarak penginderaan normal untuk sensor dengan 0,5. Jadi, jika saya mengalihkan 12 mm dengan 0,5, saya akan mendapatkan 6 mm sebagai jarak penginderaan untuk benda kuningan. Artinya jika ingin mengindera objek yang terbuat dari kuningan, jarak antara sensor dengan objek tidak boleh lebih dari 6 mm agar sensor ini dapat merasakan objek. Hal yang sama berlaku untuk logam non-besi lainnya juga. Misalnya, jika saya memiliki benda yang terbuat dari aluminium, jarak penginderaan untuk sensor induktif ini adalah 12 mm dikalikan dengan 0,4. Ini memberi saya jarak penginderaan 4,8 mm. Untuk objek tembaga, jarak penginderaan akan menjadi 12 mm dikalikan dengan 0,3 yang sama dengan 3,6 mm. Seperti yang Anda lihat, ini menunjukkan faktor koreksi untuk baja sebagai satu. Karena baja adalah logam besi karena memiliki sejumlah besar besi di dalamnya. Jadi, jarak penginderaan untuk suatu benda yang terbuat dari baja adalah 12 mm dikalikan 1 sama dengan 12 mm. Jika Anda memerlukan lembar data sensor dan tidak dapat menemukannya, Anda dapat mengunjungi situs web produsen sensor untuk mendapatkannya. Empat bagian eksternal utama dari sensor induktif adalah badan sensor, muka sensor, lampu indikator, dan ujung kabel atau ujung konektor kabel. Di dalam tubuh sensor terdapat sirkuit yang membuat sensor bekerja. Wajah adalah bagian dari sensor yang mendeteksi target. Lampu indikator biasanya dekat tempat kabel terhubung ke sensor. Lampu indikator menyala ketika target berada dalam jangkauan penginderaan sensor. Kabel sensor memiliki tiga kabel berwarna berbeda di dalamnya, coklat, biru, dan hitam. Sensor ini tersedia dengan kabel yang sudah terpasang atau mereka dapat memiliki konektor yang disekrupkan kabel. Cara kerja sensor induktif adalah sensor menciptakan medan elektromagnetik yang dipancarkan dari permukaan sensor. Menempatkan target logam di dekat permukaan sensor akan mengganggu medan elektromagnetik, menyebabkan output sensor dan lampu indikator menyala. Sensor induktif tersedia dalam banyak konfigurasi yang berbeda. Mereka dapat berupa AC atau DC, berpelindung atau tidak berpelindung, biasanya terbuka atau biasanya tertutup, NPN atau PNP hanya untuk beberapa nama. Mereka juga membuat sensor induktif untuk lokasi berbahaya, suhu tinggi, dan pencucian. Untuk lokasi washdown, kita perlu menggunakan sensor induktif terlindung. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan sensor induktif dibandingkan dengan jenis sensor lainnya. Sensor induktif adalah solid state dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Hal ini membuat mereka sangat andal karena biasanya hanya perlu diganti jika mengalami kerusakan fisik. Sensor induktif bisa menjadi kotor dan masih berfungsi. Hal-hal seperti kotoran, serbuk gergaji oli, dan gemuk tidak akan memengaruhi cara sensor induktif mendeteksi target. Sensor induktif juga dapat dipasang dengan berbagai cara. Tergantung pada jenisnya, beberapa sensor ini dapat dipasang hanya dengan memasang baut pada tempatnya. Atau mengebor dan mengetuk lubang yang ukuran dan ulirnya sama dengan sensor. Mereka juga membuat banyak dudukan pabrik yang berbeda untuk sensor induktif agar cepat dan mudah dipasang. Mereka juga membuat banyak dudukan pabrik yang berbeda untuk sensor induktif agar cepat dan mudah dipasang. Sebagai contoh, saya akan menggunakan tujuan umum 24V DC sensor induktif 12mm yang biasanya terbuka dan memiliki 3 kabel-kabel sudah terpasang. Saya akan menggunakan baut untuk memicu sensor. Untuk menghubungkan sensor ke tester, sambungkan kabel coklat ke terminal positif tegangan sensor, sambungkan kabel biru ke terminal negatif tegangan sensor, dan sambungkan kabel hitam ke terminal keluaran sensor nomor 1 atau nomor 2. Sekarang mari kita lihat bagaimana sensor induktif bekerja. Perhatikan ketika baut dan sensor tidak berdekatan, lampu indikator mati. Ketika saya memindahkan baut ke dalam rentang penginderaan sensor induktif, lampu indikator menyala dan tetap menyala. Perhatikan jika saya menggerakkan baut sehingga menyentuh sensor, lampu indikator tetap menyala. Saat saya menjauhkan baut dari sensor, lampu indikator mati. Jika output sensor ini biasanya tertutup, lampu indikator akan mati saat baut berada di sensor dan lampu akan menyala saat baut menjauh dari sensor. Sekarang mari kita bicara tentang beberapa contoh bagaimana sensor induktif digunakan dengan otomatisasi. Sensor induktif dapat digunakan untuk mendeteksi bagian di tempat kerja, di pemberhentian conveyor, dan bahkan di robot. Mereka dapat digunakan untuk mendeteksi jika silinder udara diperpanjang atau ditarik kembali dan jika palet berhenti atau transfer rantai dinaikkan atau diturunkan. Sensor induktif dapat digunakan untuk mendeteksi jika palet dipusatkan pada meja putar sebelum mulai berputar. Katakanlah meja putar ini diputar oleh motor dengan GR box dan motor dikendalikan oleh VFD atau penggerak frekuensi variable. Sensor induktif dapat digunakan untuk memberi tahu VFD kapan harus melambat dan berhenti. Dalam ulasan, dengan menonton video ini Anda telah belajar tentang sensor induktif. Bahwa mereka mendeteksi target logam tanpa kontak fisik dengan menciptakan medan elektromagnetik. Anda mempelajari empat bagian utama dari sensor induktif dan mereka memiliki banyak pilihan berbeda untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar aplikasi. Beritahu kami jika Anda memiliki pertanyaan tentang sensor induktif di komentar di bawah. Juga pastikan untuk like video ini jika menurut Anda bermanfaat. Terima kasih telah menonton.